Intro Halo guys selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru Kali ini AGM channel Kedapatan motor Honda istimewa Penjalan perhatikan ini Oke mas bro Keluannya motor ini yaitu Terkadang enak Terkadang tidak enak Dalam artian mesinnya mas bro Jadi mesin itu terkadang enak Terkadang gak enak Terkadang gempos Terkadang ada powernya Pokoknya berubah-ubah terus Oke Kalau kita mau menganalisa Kondisi yang berubah-ubah itu Berarti terjadi suatu gangguan Di antara 3 unsur tersebut Kompresi BBM dan pengapian Kompresi kita berhentikan dulu Karena motor ini seharusnya hidup Saya kontak dulu ya biar posisinya hidup Ini Masih pagi ini bro ya Pagi ya Sudah masih dingin Pagi Oke Setelah kita kontak Kita hidupin Gas sedikit ya Oke Nah ini saja Seharusnya kalau motor ini secara normal Itu kan dihidupin pertama kali Dia langsung meninggi Cukup otomatis gitu loh Setelah meninggi Dia turun Kan begitu toh Nah ini masih kondisi dingin Dia kondisi langsung begini Ini menurut bapaknya Nanti kalau sudah panas Dia berubah lagi Berubah lagi Berubah lagi Pokoknya berubah-ubah terus Oke bisa dipanggil ya Nah Hal semacam ini Atau kondisi semacam ini Kalau menurut pandangan saya Adalah suatu gangguan Di antara ketiga unsur tersebut Ya Nah Kompresi kita berhentikan Karena motor ini sudah hidup Berarti tinggal pengapian Sama BBM Ya Nah kemudian pengecekan yang pertama Yaitu Busi dulu Buka Deka Sama BBM Oke mas bro Sini Nah Ini businya Oke Ini kan termasuk gangguan Namanya gangguan Ya ini mas bro Gangguan Gangguan itu macamnya banyak ya Bisa kelistrikan Kalau kelistrikan itu juga bisa Dari businya ini Ya misalkan gangguan kelistrikan Kalau busi normal Untuk ke atas ya Ke atas Nah contoh ini Contoh ini Busi normal ya Contoh Ini saya ambilkan salah satu Businya pak dokter ini Nah ini hasil pembakarannya Dia akan bersih Coklat Ya pokoknya bersih gitu aja dah Nanti urusan coklat Mau merah mau apa Nanti urusan nanti Oke Oke mas bro Berarti ada gangguan Nah gangguan ini Bisa dari kelistrikan Bisa juga dari BBM Sekarang kita cek Kepada BBM nya dulu Artinya settingannya Karboni mas bro Dan biasanya Ini ngomong biasanya ya Biasanya yang sering terjadi Itu pada motor ini Pada cok otomatisnya ini Yang sering kejadian Untuk saya Filter udara Juga bisa Dikeluarkan dari sini Dua belas ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro ini kenapa saya turunkan biar penjendenan paham kemudian pertama kali yang kita cek adalah busi busi kondisinya terganggu tidak bersih, oke saya berhentikan kemudian kita cek yang kedua yaitu dari sini cuk otomatisnya ini oke saya keluarkan nah ini kalau kita mau melihat juga bekerja dengan baik artinya apa? ini ya, ini kan tenggelam loh tenggelam kelihatan sayang ya tenggelam artinya tenggelam keprosok itu per itu kelihatan loh ada per itu kelihatan loh oke nah dia kondisinya masih ngecuk ya nanti kalau mesin hidup ini kondisinya akan keluar keluar yang diartikan dia nongol yang diartikan dia tidak ngecuk ya, jadi ini kondisinya begini mas bro ini saya bayangkan kalau dingin itu kondisinya ketarik begini ketarik keluar begini nah yang diartikan ngecuk nanti kalau panas dia tenggelam sendiri yang artinya tidak ngecuk netral ya dia kondisinya aman sekarang yang keberikutnya sini saya anggap normal berarti sini ini penjelam perhatikan setelahnya ini kelihatan sayang ya saya putar ke dalam dulu biar untuk mengukur set satu putaran set dua putaran set dua setengah masih dalam karena dua setengah sampai tiga ini nah oke mas bro dan busi ini baru dilakukan penggantian tapi kenapa hasilnya semacam ini ini yang perlu kita pertanyakan ini juga orisinalnya coba filter lagi pakai ukuran pir dua dua yang ada yang ada gembungnya yang ada gembungnya yang ada gembungnya yang ada gembungnya ini oke mas bro yang keberikutnya adalah filter penjelam perhatikan ini filternya nah jadi hal-hal semacam ini juga bisa mengibatkan gangguan ya kita tahan dulu artinya pada saat kita catat apa namanya itu hasil busi jelek kemudian cuknya ini sebenarnya dia bergerak normal ya cuma ini belum tahu panasnya nanti kalau panas itu dia akan menutup begini ya nah kemudian kalau misalkan penjendengan merasa cuknya ini terganggu biasanya memang dicuk ini tapi kalau ini kondisinya tidak ya kalau merasa cuknya ini terganggu itu apa namanya penutupan atau non aktifkannya yang paling pas atau berhasil adalah langsung buang ini saja buang ini kemudian langsung ditempelkan ke sana jadi ini dibuang langsung ditempelkan ke sana atau kalau bisa pernya ditambah lebih kuat biar dia nancep ke dalam ya itu penanganan yang paling pas akan pasti berhasilnya ya kalau misalkan dia tutup-tutup dari sini kadang-kadang itu tidak berhasil ya karena ada lubang-lubang yang ketutup oke kan ada toh yang dibuka dari sini diganjah-ganjah di situ nah obeng ketuk yang kecil deh kalau di pasang itu tutup-tutup di sini nanti bisa di beberapa lubang yang tidak sesuai dengan kebutuhan ya oke 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 ini motor sebenarnya istimewa ini perhatikan mas bro, perhatikan ini ada ciri-ciri ini kondisi begini terhimpit ini saya kembalikan tidak bisa, berarti ini kondisi terhimpit begini ini juga bisa mempengaruhi mas bro, tidak terhimpit jelas kelihatan ya, ini saya tarik ke sana tidak bisa, kalau ke sini mudah berarti tadi kondisinya begini terhimpit begini tidak, pemasangan pernah terjadi pembungkaran kemudian pemasangannya begini kemungkinan misalnya ini saya tarik ke sana susah lho, kalau tadi secara logika ada apa? oke mas bro, kalau secara logika nih ya, kalau ini luka pada saat pembukaan barusan ini tadi maka seharusnya dikembalikan ke sini mudah mas bro, ini dikembalikan tidak bisa lho, susah kalau ke sini dia mudah lho, mudah ini sudah lama ya ya maksudnya maksudnya, jadi kan sudah membentuk begitu kalau barusan seharusnya dikembalikan ini mudah, ini susah lho, sudah tidak mau kembali ya, kalau ke sini malah mudah lho tapi memang kelihatan lama ya, oke dan bisa terjadi ini kebocoran dari sini oke mas bro, nah kalau memang itu kebocorannya dari sini ini ya, berarti ya masalahnya di satu ini mas bro, masalahnya di lubang ini tadi sehingga membuat motornya ini berubah-ubah kondisinya, begitu ya oke, satu terdeteksi ya, yang lain-lainnya saya rasa ini normal semua ya orang ini aja, loh ini, skepnya ini masih bagus loh, masih bagus oke, masih bagus loh, cuman luka sedikit ini tidak apa-apa nih dan kalau lihat dari motor ini, motor ini kan termasuk istimewa toh dengan tahun ini, ya dengan tahun ini kita lihat kenalkotnya aja masih butuh, kenalkotnya masih butuh ya, itu menurut pandangan saya, jadi begini mas bro biasanya suatu julid itu kompak, ya kalau luarnya bagus, mana lain-lainnya bagus itu biasanya di titik tertentu juga satu kompak gitu, satu paket ya, tapi kalau sudah lain-lainnya remuk, biasanya lain-lainnya juga remuk biasanya begitu, ya ini secara kasat matang ya mas bro ya oke, nah kemudian bagaimana ini kan namanya pengecekan, ya begini panjangnya pengecekan kalau sudah ketemu titiknya, kita merbaiki mudah mas bro ya Dika, filter mau dirisih deh nah itu, filter sudah dibersihkan sama Dika ya, diketok-ketok ke bawahmu ya iya coba lihat coba lihat kotor banget wah itu, itu, itu mas bro depannya mobil depannya mobil itu ada paku sayang oke mas bro jadi penjaringan jadi penjaringan kalau menemui filter itu langkah terbaik kalau mau membersihkan ya, jangan disemprot diketok gini, dok gini kayak Dika tadi ya dia akan jatuh kalau penjaringan semprot nanti malah malah masuk nanti bumpet nanti dan ini saya rasa juga sudah parah ini mas bro ini bumpet ini oke nanti koreksi nanti kalau misalkan kalau misalkan ya ini misalkan ya penjaringan sudah nyeting sini ya sudah nyeting karburatornya tadi dengan bener menurut penjaringan ya menurut data tadi sudah bener tapi kalau masih ada gangguan maka filter ini lepas saja untuk apa? untuk ngoreksi penjaringan mau ganti mau diakal nanti urusan nanti ya karena yang paling susah adalah menentukan penyakitnya oke kalau tindakan itu hal yang paling mudah nah contoh lagi nanti kalau memang kepepet misalkan ini bermasalah ambil aja disini 2 pasang atau 3 pasang 2 lapis atau 3 lapis gitu mas bro penjaringan ambil saja oke kalau medannya itu kota-kota saya rasa aman mas bro walaupun tanpa filter ya yang bikin masalah itu medannya jika lo di tempat pedesaan yang banyak debunya itu tadi oke maka sebaiknya diganti oke adika ya saya taruh bawah dulu kotak bersihkan sini oke mas bro sini nah aman semua saya rasa ya jadi mengarahnya yaitu menurut pandangan saya itu dari sini ini lukanya keliru ke cepit terhimpit salah pasang ini tadi sama ada pada di filternya itu maka bagaimana ini dibuang saja ini diganti ini tapi di bahaya karena semacam ini oke 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 satu hai 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 ini dua nih dik butuhnya satu loh tiga malah itu ya ini bersihkan dulu ya nah ini mas bro pencana perhatikan aku belum buka loh kok sudah ada lepas satu apa ini kah nah ini murnya mana oke mas bro loh ini gak ada murnya carikan dik murnya aki itu loh dik kotak itu loh oke mas bro jadi memperbaiki itu akan lebih mudah daripada ngoreksinya jadi ngoreksinya butuh proses lama gitu kayak orang masak gitu masaknya itu prosesnya niapan bumbu lama mas bro ya masaknya cepat lah kayak gitu nah kayak gini sudah tinggal ini biar dibersihkan dik nanti tinggal kita setting disitu setting itu artinya nyocokan mas bro nyocokan artinya menyamakan jadi ukur-ukuran tadi oke mas bro ya oke mas bro ini sudah dibersihkan filter juga sudah dibersihkan ya sudah dipasang sama dik kemudian busi masih menggunakan awalnya karena busi ini juga masih baru ini kasih oli dik pasang dik kasih oli deratnya ya ini ya pasang oke kemudian ini mas bro buahkan oli leh ini kayaknya ini karena saya ukur masih normal ya jadi tidak perlu dimatikan ini sudah dikasih oli mas bro ya takutnya masuknya itu bisa terselip gitu atau dengan kasih sealer bisa ya karena disini terjadi gangguan kebocoran juga bisa terjadi oke sudah ini ukurannya sekitar 3 putaran ya 2,5-3 putaran oke oke semua tinggal kita pasang nah ini kita ganti dengannya baru oke mas bro kemudian ayo kesini ke atas sayang ke atas sayang kesini sayang kesini sayang oke oke ini motorbis yang tempat hari kita perbaiki ya ini sengaja saya buka udah gimana supaya kelihatan ya bentuk-bentuk bentuk dulu bentuk dulu bentuk dulu sini sayang ini sudah beberapa hari ya saya pastikan ini saya kasih plastik biar tahu dia netes apa tidak no oke mas bro tidak ada tetesan di plastik ini juga tidak ada loh tidak ada oke berarti menunjukkan tingkat keberhasilannya oke mas bro tinggal ini kita pasang nanti bisa dikasihkan sama yang punya ya oke nanti ke sana nanti ayo dari sana mana kontaknya kontak nanti dulu buka sih 12 sudah oke kontak ayo hidupin biasa biasa di sini yes bokangnya di sini loh dikasih dikasih selamat menikmati 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 oke mas bro selamat menikmati selamat menikmati penjelamat menikmati selamat menikmati ini banyak sekali oke menikmati oke 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 terima kasih selamat menikmati jangan lupa oke 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 oke